Hai pantangan makanan sebelum dan sesudah sunat jadi kalau sebelum sudah misalnya lu nggak boleh makan ini-ini anaknya poin jangan ini apalagi kalau banyak kan sekarang tuh masih banyak mitos bertebaran gitu kan dok ya sebenarnya sih secara 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 medis nggak ada hubungannya sama sekali jadi makanan makan apa aja bebas sebelumnya juga nggak ada dok nggak ada masalah jadi mau mau makan berlemak misalnya nanti takutnya banyak lemaknya gitu kan jadi hal-hal ini sebenernya seperti hal-hal seperti itu biasa yang dari orang-orang tua kakeknya Iya atau neneknya betul-betul bahkan sampai enggak boleh makan daging enggak boleh makan telur waduh bisa dibilang salah sebenarnya bahkan untuk penyembuhan luka memang kita diperlukan untuk konsumsi protein protein yang tinggi nah protein tinggi dari mana ya dari ikan ya dari telur dari daging itu bahkan kalau mau luas lagi pernah dengar kalau habis sunat nggak boleh ngelangkahi teh kotok hahaha jangan enggak tahu teh kotak lagi tahu nggak tahu sekarang ada yang tahu loh bener saya bilang gitu jangan enggak ngelangkahi teh kotak ya anaknya enggak teh kotak apaan Om gitu sekarang jarang peliharaan bertembaran iya kan jadi YouTube dong nggak ada yang pup sembarangan jadi ya itu banyak sih kejadian gitu dan gitu ya hal-hal yang lucu itu ya biasa dari mereka-mereka yang yang sudah lebih tua ya dari omnya bisa dari nenek kakeknya sih jadi nggak ada ya jadi apapun bebas gitu bebas banget tahu saya pokoknya ikan sama telur tuh udah paling parah tuh nggak boleh selalu nggak boleh jadi berpikir saya nggak tahu juga ya pikiran dari mana ya kalau makan telur ya makan telur karena mungkin telur busuk bau jadinya bilang gatel pada nggak ada hubungannya mis bau gitu jadi ya sebenarnya banyak makan yang berpikir yang mengandung tinggi protein itu yang paling penting sih Terima kasih.